Yo guys, kembali lagi dengan Fiorit di Fiorit Gaming Kali ini kita akan membahas tentang Equipment Winter Event Winter Event, ah ribet bahasa Inggris Taduh dulu, pertama gue ambil dulu nih repeat quest Lumayan Oke Repeat ga sih? Taduh dulu Oh ya repeat, lumayan Jadi gini Kita langsung aja bahas tentang Equipment nya yang kita bahas kali ini Sebelumnya gue udah bahas tentang Reward-Reward nya Tentang Dungeon Winter Event Sekarang kita bahas tentang Equipment nya Ini kita buka dulu, lumayan Oke Dapet 1 Factor Challenge Dagger 1 Factor Challenge Hammer J Challenge Booster J Challenge Engine Black Lamps Agent Baju kalo ga salah Ya Black Lamps Agent Warmer Type Jacket Terus Queen Hand Mirror 2 biji Butuhnya 100 biji ya kalo ga salah buat Core 100 biji lebih apa ya? Ah ga tau lah pokoknya Jadi lumayan lah 2 biji 2 biji juga ngebantu Terus Satan Cup 20 biji ngebantu banget Ya Oh ya, tidak pernah ga ada Oke lanjut Tentang Equipment nya Pertama kita, ini ga perlu dibahas Ini Meister Dulu udah pasti udah tau Ini 3 item Shield ini Shield spesial Event Winter Jadi setelah Event Winter udah ga ada lagi Dia efeknya berbeda Jadi lo harus perhatiin dulu Jangan asal Gue yakin lo pasti kebanyakan yang berpatok Sama item ini Sama card ini Card Epic ini Karena banyak yang pake dan segala macem Stop dulu Jangan main langsung crafting aja Perhatiin dulu efeknya Karena setiap karakter berbeda kebutuhannya Ya kan Gini, kenapa gue bilang begitu? Lo lihat efeknya Pertama, cincin Physical Damage 180 Magical Damage 180 Back Attack 5% Aerial Attack 4% Damage ya Aerial Back Arial Attack Damage Sama Back Attack Damage Nah Ini Cocok banget untuk yang main Penetration Karena dia masuknya Damage Raw Damage maksudnya Jadi berguna banget buat raw Apa? Buat pengguna Penetration Itu berguna banget Raw Damage nya naik Sorry gacel Jadi Saran gue Saran aja ya Gue ga tau terserah Lo aja gimana Bagusnya karakter-karakter lo Cuman Saran dari gue adalah Kalau lo main Penetration Lo ambilnya ring Jangan ambilnya Eee Ini apa namanya Eee Card Training Program Certificate Jangan ambil Jadi lo ambilnya Cincin Bukan bahasa Jepang Cincin 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 Bukan Cincin Cincin Udah bodoh lah Eee Masih ngetuk Terus Yang kedua Ini gue ga ngerti ya Mungkin Bagus untuk sebagian karakter Tapi gue juga kurang ngerti Dia critical hit rate 8% Skill resource cost Reduction 6% Skill cooldown 6% Jadi dia lebih ke cooldown ya Biar cooldown skillnya lebih cepat Terus juga crit rate nya lebih gede Jadi Lebih sering critical Kalau pakai pendant Neckless Ya itulah intinya Dan yang terakhir ini ketiga Shield ya Shield terakhir ini ketiga Physical critical damage 17% Magical critical hit damage 17% HP regen per 3 detik 21 Regen MP per 3 detik 15 Jadi Ini juga udah harus perhatiin bahwa Yang ini critical hit rate Yang ini critical hit damage Jadi Hit rate itu adalah Kemungkinan critical Jadi Makin besar critical hit rate Semakin besar Makin sering lo critical damage nya muncul Sedangkan Semakin besar critical hit damage Adalah Semakin besar Damage critical nya Gitu loh Jadi Kayak misalkan damage lo ini goceng Kalau critical hit damage lo gede Mungkin bisa jadi 10 ribu Bisa jadi Berapa Jadi lebih dari 2 kali lipat gitu kan Tergantung persenannya Tapi kalau critical hit damage Tapi mungkin nongolnya Misalkan 5 kali dari 10 kali hit Tapi kalau critical hit rate lo Gede Goceng paling jadinya jeban Tapi Bisa mungkin 8 kali dari 10 hit Jadi lebih sering Yang intinya Critical hit chance Pendant ya Critical hit damage Itu certificate Lalu Ini shield nya Jadi Kalau lo main critical Memang bagusnya itu Ambil Antara pendant atau certificate Terserah lo pilihnya aja Bagusnya gimana Karena kalau lo Mau gedein damage DPS nya Ambilnya mungkin card memang Kalau lo mau Lebih sering critical nya Kalau lo merasa Critical damage gue gede Tapi kok jarang crit ya Mungkin lo bisa coba ambil pendant Mungkin Atau Kalau lo memang Penetration Saran gue Ambilnya Training program ring Supaya Raw damage lo naik Jadi Jelas Penetration lebih sakit Walaupun DPS gak terlalu besar Tapi raw damage Sama penetration lo gede Kan gitu Terus Kalau lo ragu Kira-kira Ah Yang gimana ya Gue mau ini Takut ini gak keambil Nanti kan gak bisa diambil lagi Ambil aja semua Gitu loh Toh bisa Kalau lo gak Ah Forty weapon nya gak cukup Lihat video gue sebelumnya Itu ada cara Supaya farming nya lebih cepet Gimana caranya Ambil aja semua Kayak gue nih ambil lu Program ring Sama program certificate Program certificate Program certificate Buat critical Siapa tau Suatu saat gue butuh Mau main critical Gue gak tau Suatu saat Nanti kedepan Karena kan Di KR sini udah 77 Beberapa gitu kan Gue gak tau Equipment nya gimana Siapa tau saat itu J lebih bagus main critical Gue gak tau Saat ini kan gue masih main Penetration Jadi Buat Percaya dengan aja Siapa tau gue butuh Untuk program ring Gue ambil Karena memang kayaknya gue pake Walaupun gue sekarang pake No Ace Doll Karena gue incer Crit Rate nya Supaya gue lebih sering critical Karena raw gue gede Juga lebih sering critical Lumayan Walaupun 1 2 Damage juga Berarti gitu ya kan Terus juga movement speed Gue incer Karena ngindarin skill tiamat itu Kalau movement speed nya kurang Agak-agak susah Kayak lasernya gitu kan Kalau bisa Set ngindarin Terus langsung Kabur ngacir gitu ya kan Makanya gue masih pake No Ace dulu Untuk saat ini Jadi intinya gitu Kalau Saran gue Raw ambilnya ring Kalau lo main critical Ambilnya program certificate Atau pendant Dan kalau lo ragu Ambil salah satu Yaudah ambil aja semua Gak masalah Yang penting lo rajin aja Kumpulin effective weapon nya Sama lo ambil juga nih Yang ungu nya Jangan lupa di Ring Di Guru Station Pendant Di Singang High School Training program certificate Itu di G Tower Intinya gitu lo ambil Nah Receiver nya Banyak memang Banyak Dan ini agak Agak aneh sebenernya Gue juga gak ngerti Mungkin ada lo yang tau Nanti jelasin aja di belakang Ini ungu nya Lo dapetnya dari LKB Eh bukan LKB Airport Ungu nya ini lo crafting di airport Tetap training program Di airport Dan yang gue bingung nih ya Gue bingung Tapi tetap Intinya pilihannya sama Cuman beda deh Yang ini Complete training program Heat expander Bukan ini nih Gue bingung Ah ini Complete training program Heat air amplifier Fiscal penetration rate 11% Skill cost reduction 3% Fiscal depth rate Skill passive ya Ini skill passive 1 Magical depth rate Plus 1 juga Tapi Ini Ini magical nya Ini magical nya Sama kan Opsinya sama Cuman bedanya ini magical Tapi Ini yang hybrid Tapi efeknya Ya memang sih gue ngerti Maksudnya Ini buat J Atau intinya buat physical Ini buat magic Kayak Shelby Atau Levia Ini buat kayak Yurik Hybrid Tapi Lucu aja gitu loh Maksudnya Seakan-akan ini Sama ini Digabungnya jadi ini Gitu loh Harusnya Ya gue sih Ya gue tau Pasti kalo lupa ngemar Yurik Ya udah biarin aja sih Kenapa sih gede gede Cuman Ya udah kan Umumnya ya Yang bikin gue bingung gitu Aja sih Umumnya harusnya Physical 11% Magical 11% Nah yang hybrid itu 10 atau 9% Tapi 2 Gitu kan Ya gue gak tau sistemnya Closer ya Ya gue juga kalo Gue tau kalo lo penggumar Yurik Atau pengguna Yurik Pasti bilang Ya udah sih Biarin aja ya udah sih Ya iya iya Cuman gak agak bingung aja sih Pendapat aja Opini Opini Intinya Jadi istilahnya Gue ambil Ini juga gak masalah Walaupun gue bukan Yurik Karena Penetrasinya tetap ada Gitu ya kan Skill core reduction Ini juga sama 3% Physical Depth Rate nya Physical Depth Rate nya Sama Cuman kayak gabungan aja Gitu loh Ini cuman intinya gitu Nah ini juga lo pilih sendiri Balik lagi Ke top Itu cuman opini gue aja Gue bingungnya disitu Karena di game lain biasanya Seperti itu Tapi gue gak tau Cuman balik lagi Kalo lo main back attack Jelas ambilnya back attack Aerial ambilnya Aerial Chess ambilnya Chess Cuman Chess ini disini sekarang Kayak Menurut gue ya Menurut gue Tapi gue gak tau Menurut yang lain Menurut gue itu kurang disarankan Karena Mungkin Mungkin ya Mungkin kalo namanya PvP Chess itu masih berlaku Karena lo bisa banting musuh ke sana Banting musuh ke sini Ke atas ke bawah Tapi kalo PvE Nggak bisa Jadi buat apa Gitu kan Jadi paling antara Aerial Sambil terbang-terbangan hit momon Juga bisa terbang-terbangan hit orang Atau back attack Back attack pun kadang-kadang susah Karena Ada orang Ada juga yang komen Gue lupa namanya siapa Back attack Back attack Utamain back attack Iya memang bener Gue juga sendiri utamain back attack Kadang-kadang Boss 10x Padahal gue tinggal sekali ulti di depan Gue mati Cuma kadang-kadang Gue muter dulu Gue tendang Pakai Onion Punch ke belakang Terus gue baru Ulti dari belakang Kadang-kadang Gatal juga memang sama back attack Cuman maksudnya gue Kalo memang bisa lewat depan Lewat depan aja Nggak harus Semena-mena Oh, gue harus gedein back attack Oh, gue pampauinnya back attack Berarti gue harus selalu Hit pakai back attack Nggak juga Lihat aja situasinya Jadi Back attack pun Walaupun lo ambil Memang efeknya lebih gede Makanya back attack Damagenya lebih gede kan Daripada yang lain kan Karena dia lebih agak susah Karena Boss sendiri Monster Boss Lo hit pakai back attack Dia tuh bisa nengok Nggak kayak PVP Yang lo hit dari belakang tuh Caranya gini-gini aja udah Di hit Boss itu nggak PB itu nggak kayak gitu Begitu lo hit dari belakang Dia tuh nengok Lo bisa lihat contohnya Di Astaroad Atau Tiamat Lo tonyok dari belakang Dia tuh langsung nengok Dia nggak kesetun Jadi back attack Kalo bisa diambil Ambil back attack Kalo nggak Jangan dipaksain Aerial Bebas mau dari mana aja Selama kitanya di atas Jadi Paling gampang Gue bilang paling gampang Gue juga favorit gue sebenernya Aerial Karena Dapet skill Udah Aerial dapet Sedangkan Kita nggak bergantung sama bossnya Yang penting kita aja Yang di atas posisi Semilling hit juga udah dapet Aerial Mau bossnya di bawah Mau bossnya di atas Mau bossnya ke depan Mau bossnya ke belakang Kita tetep bonus Aerial Dapet Kenak-kenaknya sih disitu Tapi Tapi lo harus Perhatikan juga Efeknya Biasanya ya Biasanya back attack Eh nggak juga sih Udah Pokoknya intinya Kalo lo Main critical Kayaknya pilihan lo Cuma bagi back attack Karena dia Critical Opsinya dia di back attack Receivernya Aerial Dapetnya Penetration Semua sama Kayaknya sih Ya Semua sama Ya Semua sama Jadi Untuk Receivernya Yang ini Itu Kalo lo Main back attack Back attack Otomatis lo ambilnya Movement Sama critical Keuntungannya Ya Pasifnya juga dihitung sih Pasifnya kan ability training Sama speed move juga Intinya Movementnya cepet banget Kalo lo main back attack Tapi lo nggak dapet penetration Lo dapetnya critical Kalo lo Aerial Lo mau nggak mau dapet bonusnya Penetration Nggak dapet bonus critical Tapi juga dapet bonus depth Buat J cocok Tapi sayangnya J itu kan Biasanya gue pake back attack Back attack Tiba-tiba jadi aerial sih Nggak masalah sih Yang penting gue dapet penetration Sama bonus depthnya kan Tapi Agak gimana gitu Jadi drop juga DPS drop juga Karena kan DPS itu kan bergantung sama totalitas Jadi kayak Penetration Back attack segala macem Itu di total baru jadi DPS kan Jadi tetap Pasti drop Karena Kayak gini aja kan Perbandingannya beda 700 kan DPS juga beda 700 Bisa lebih bahkan Kayak gitu Jadi Lo harus perhatiin Intinya sih Penjelasannya adalah Kalo lo mau coba ambil item-item ini Perhatiin dulu Kondisi karakter lo Mainnya apa Cocoknya apa Perlunya apa Lo baca dulu Jangan terlalu ngandelin orang Kayak mis Ya gue sih Orang kayak gue juga kan Cuma kasih saran Cuma kasih guide Jangan terlalu 100% diturutin juga Lo harus perhatiin juga Apakah Karakter lo cocok gak Gitu loh Dengan guide ini Karakter lo cocok gak Dengan item ini Lo harus Perhatiin juga Jangan langsung Percaya atau langsung pake aja Itu aja sih sebenernya Saran gue sih disitu Karena Yang Disayangkan itu Kadang-kadang orang kayak Misalkan gue kasih Saran gue sih begini Dia melek-melek Turutin Jangan Lo harus Perhatiin juga Kondisi karakter lo Mainnya apa Cocoknya apa Bagusnya bagaimana Nah Terus Lo liat juga susunannya Lo liat Boleh ambil saran dari orang Tapi tetep Balik lagi ke diri lo sendiri Lo kira-kira Karakter lo gimana Bagusnya Itu aja sih Cuma saran Itu aja sih yang gue mau jelasin Dan Semua ini bisa lo ambil Tinggal yang penting Lo ambil Lo gatel Lo ambil Semua lo crafting Toh Satu orang Satu ID kan satu Cara utama pasti satu Lo ambil Ya udah lo koleksi Ya kan Ininya juga Yang capek sih Cuma ngumpulin di ininya doang Bugnya ini kan Di dungeonnya Apa ya ngumpulin Ini serangga-serangga ini Cuma ini intinya lumayan Karena ini cuma event sekali Seumur hidup Tapi mungkin nanti juga ada lagi sih Winter Next winter Tahun depan sih Mungkin ada Ada gue gak tau juga Cuma Untuk jaga kemungkinan aja Kalau memang mau ambil Semu ambil Gak masalah Toh bisa Kalau lo kebingung Item ungunya Lo gak perlu bingung Lo ambil aja di Dungeon-ungeonnya Maksudnya kayak Gue bilang tadi kan Ini di Guro Ini di Singang Ini di G Tower Ini di Airport Gitu kan lo udah tau Tempatnya Lo tinggal ambil aja Cuma Cuma kalau yang item Frosty nya Memang harus agak sabar Dan Caranya ada Supaya cepat di video gue sebelumnya Jadi gitu aja sih Kalau lo punya saran lain Atau lo punya Pendapat lain Lo bisa tulis juga Di komen Di bawah Siapa tau Ada hal yang gue belum tau Jadi gue juga bisa Diskusi lah intinya lumayan Oh Ada yang bilang begini Oh boleh juga Ntar gue coba gitu ya kan Atau mungkin Kalaupun Oh gue udah tau kok Hal ini Siapa tau Yang lain yang belum tau Bisa baca komen lo Jadi yang lain juga bisa tau Intinya Kalau lo juga ada pertanyaan Tentang Topik ini Lo bisa tulis juga di komen Kalau Tentang beda topik Bukan tentang closer Bukan tentang event winter Ya lo tulis aja di Tab discussion channel gue Lo buka ke channel gue Lo buka tab discussion Disitu lo coret-coret aja lo tulis Jangan monitornya di coret-coret Maksudnya di ketik gitu Intinya gitu Thanks yang udah nonton Jangan lupa kalau udah subscribe Belum dicentang tanda bellnya Diklik tanda bellnya Terus di klik centang Terus di klik simpan Jangan lupa di like-in juga Supaya lo dapet notifikasi Setiap gue upload video-video baru Karena kadang-kadang YouTube gak ngasih notifikasi Setiap gue upload Ya entahlah Banyak yang belum masalah kayak gitu Makanya mungkin diadain fitur bell itu Kadang-kadang notifikasinya Rada-rada error gitu kan Jadi sampai situ aja sih Cuman thanks yang udah nonton Jangan lupa tinggalin like-nya Comment-nya di bawah Di share video-nya Subscribe untuk next video Ketemu lagi di Field Gaming Ayo Ayo